Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kita berharap bahwa di 2022, maka upaya kita melakukan pengawalan dari sisi data, misalnya dengan mengacu pada data-data yang ada, kita berharap bisa menekan, menurunkan angka-angka kekerasan. Beberapa survei, tentu kementerian lakukan, misalnya survei terhadap perempuan, lalu kemudian juga survei terhadap anak dan remaja. Jadi ini terus kita kembangkan untuk mengontrol apakah misalnya upaya yang sudah dilakukan itu dapat menurunkan angka kekerasan. Kami sebagai pemerintah target sampai 2024 itu untuk benar-benar bisa menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kami menggunakan beberapa indikator yang digunakan, baik indikator perlindungan anak, lalu kemudian di dalamnya juga ada perlindungan anak, lalu kemudian di dalam kekerasan kami juga membuat serupai khusus dengan menggunakan beberapa indikator. Kita akan memastikan bahwa kita mengawal upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tujuan utamanya adalah menekan dan menurunkan angka kekerasan. Terima kasih. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.